Halo guys, kembali bersama Dr. Royman Simanjuntak dalam Royman BTKV Channel. Kali ini saya akan membahas satu topik yang begitu penting karena banyak ditanyakan oleh masyarakat mengenai kelainan pembulu darah vena yang kita sebut, orang awam biasanya mengatakan farises atau bahasa kedokterannya disebut Cronis Venus Isufficience. Saya sudah bahas ini di beberapa konten-konten sebelumnya dan juga mungkin sudah banyak yang menonton. Tapi kali ini saya akan membahasnya spesifik mengenai tata laksananya, khususnya minimal invasif dan juga pilihan-pilihannya. Klasifikasi kita mengenal ada klasifikasi CEAP. Itu terdiri atas derajat 1 yang biasanya ditandai dengan adanya telekangitasi atau vena retikuler. Itu biasanya venanya masih kecil. Yang derajat 2 ditandai dengan farisas vena di mana diameternya sudah lebih besar. Yang biasanya sudah mulai muncul kelihatan seperti urat-urat yang menonjol. Dan derajat 3 biasanya ditandai dengan adanya rubahan warna kulit yang saya katakan tadi seperti kehitaman. Dan derajat 4 biasanya ditandai dengan adanya perubahan kulit akibat gangguan vena seperti pigmentasi, dermatitis, ya itu saya bilang seperti orang alergi kulit, ya gatal-gatal, ya yang kita sebut dermatitis stasis atau lipodermatosklerosis. Dan derajat yang kelima baru ada perubahan kulit seperti derajat 4 disertai adanya ulkus yang sudah sembuh. Artinya ulkus itu apa guys? Ulkus itu adalah bekas luka yang sudah mengering. Nah, derajat ke-6 yaitu perubahan kulit seperti derajat 5 tapi masih aktif, jadi masih basah, masih nyeri, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas mengenai pengobatannya. Tetapi khususnya pada kali ini saya akan membahas EFLA. Apakah itu EFLA? EFLA atau Endovenous Laser Ablation adalah sebuah metode pada penanganan varises dengan memanfaatkan teknologi laser untuk memulihkan kondisi pembulu darah vena yang mengalami pembengkakan sehingga dapat meminimalisir tindakan invasif atau bedah. EFLA pertama kali diperkenalkan di Eropa. Sudah selama 10 tahun terakhir, teknik ini dikembangkan dan dijadikan terapi pilihan utama dengan perawatan cukup 1 hari sehingga pasien dapat langsung pulang atau one day care. Rasa nyeri yang minimal dan tidak menimbulkan bekas luka yang besar dan memiliki tingkat kekambuhan terendah dari semua pilihan pengobatan untuk varises. EFLA diindikasikan pada pasien rawat jalan dengan reflaks vena-savena yang besar, yang kecil atau aksesori dengan varises superficialis dan atau gejala atau komplikasi yang berhubungan dengan isufisien vena superficialis. Apa saja sih dok tindakan yang dilakukan saat operasi? Nah, EFLA merupakan pengobatan varises minimal invasif. Sebelum metode ini dilakukan pada pasien, kita harus memetakkan dulu kondisi dari pembuluh darahnya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan Doppler atau Duplex Ultrason. Dan kita menentukan juga nanti lokasi pembuluh vena yang mengalami kerusakan. Biasanya kita melihat di daerah mana dia ada reflaks dan juga berapa diameter dari vena tersebut. Selanjutnya, pada daerah pembuluh vena yang telah ditandai menggunakan ultrasound, dokter akan melakukan pembiusan lokal. Kita biasanya lakukan yang namanya tumisen. Kita lakukan pemberian lidokain dan ada cairan NACL yang didinginkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jaringannya. Nah, setelah itu kita lakukan satu tusukan dengan jarum kecil, jarum halus. Dan dari tusukan tersebut, dari jarum tersebut, kita masukkan wire sebagai penanda bahwa pembuluh yang kita tuju sudah kita temukan dengan baik. Nah, kadangkala kita juga bisa lakukan sayatan kecil. Nah, untuk melakukan tadi akses untuk tempat masuknya alat EFLA. Alat tersebut memang tidak terlalu besar. Biasanya ukurannya 1-2 mili dan dia akan kita masukkan melalui akses tersebut dan di ujung dari alat tersebut memang ada laser, lasernya. Jadi, laser tersebut bertujuan untuk membakar jaringan vena yang rusak tadi. Nah, sehingga venanya yang tadi melebar akan tertutup. Itu yang kita sebut ablasi tadi. Nah, setelah dokter memastikan dengan alat USG tadi, dupleks tadi, bahwa seluruh vena yang mengalami kerusakan telah tertutup, kita lakukan seperti biasa. Kita cabut alatnya dan kita cabut juga jarum yang sebagai akses tersebut. Nah, untuk memastikan semuanya itu langsung dengan baik, biasanya kita tes lagi dengan USG. Nah, prosedur ini tidak lama, berlangsung 20-30 menit saja. Dan tidak diperlukan rawat inap sehingga pasien dapat langsung pulang. Dan kalau memang ada keluhan atau kita mau observasi, biasanya dalam 24 jam kita lakukan observasi, kita inapkan pasien tersebut. Ya, jadi pada prinsipnya, tindakan ini bukan tindakan yang membutuhkan peralatan ataupun ruangan khusus. Tapi yang kita perlukan adalah bawa ruangan itu harus steril dan juga ada alat USG untuk melihat pembulu darah tersebut. Apakah semua kasus varises dapat diobati dengan prosedur ini? Ya, pada prinsipnya, secara garis besar, kita ketahui bahwa varises diklarifikasikan dengan varises halus atau kapiler, varises jala atau retikuler, dan varises trungkal yang besar-besar yang biasanya sudah di atas 2 mili. Nah, oleh karena itu, pengobatan varises yang bisa dilakukan, kita lihat dari klasifikasinya. Tadi saya sudah jelaskan di awal, ada derajat 1 sampai 6. Dan biasanya, untuk pengobatan EFLA ini, kita berikan pada kasus-kasus yang sudah lanjut, yang sudah mengalami keluhan. Seperti di derajat 3, 4, 5, dan 6. Nah, sebelum menentukan pengobatan inilah, perlunya kita lakukan pemeriksaan ultrasound tadi. Nah, biasanya kita lakukan anamesis, kita wawancara, keluhannya sudah seperti apa? Keluhannya, apa? Biasanya yang tadi saya katakan, pasien sudah mengeluh, kalau sudah mulai nyeri, berjalan, suka kaki bengkak, sudah mulai timbul luka, atau pigment perubahan warna kulit. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan-permiksaan yang tadi saya katakan, kita lakukan rupleks, ultrasound, nah, biasanya pada kasus-kasus ringan, yang kita tidak lakukan. Nah, biasanya sudah kasus-kasus yang seperti tadi retikuler, atau yang tele-angetaksi, kita lakukan skiloterapi. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Kita lakukan, kita suntikan satu zat sklerosan namanya, yang membuat pembulu kecil tadi, yang masih kecil tadi, akan tutup atau hilang. Nah, biasanya kita lakukan untuk kosmetik, dan juga untuk menghilangkan bekas gambaran-gambaran pembulu yang kecil tadi. Nah, pada kasus-kasus yang lebih berat, ya, baru kita lakukan tindakan prosedur EFLA. Ya, dikombinasikan juga kadangkala pada tindakan tersebut, selain EFLA, kami melakukan bedah toras kardiofaskuler, atau bedah vaskuler melakukan juga plebektomi, atau pembulu-pembulu yang sudah membesar, yang tadi yang saya sebutkan, kita lakukan sayatan kecil, dan kita keluarkan, dan kita ligasi, kita potong, sehingga tidak timbul keluhan, ya, mengurangi selain tadi dilakukan EFLA. Nah, juga kita bisa sekalian melakukan skiloterapi, kalau masih ada kelihatan gambaran pembulu-pembulu yang kecil. Nah, gitulah apa yang kita lakukan, jadi kita bisa melakukan semua kombinasi terapi dalam sekali tindakan. Nah, untuk pengobatan selanjutnya, biasanya tidak banyak lagi kita berikan obat-obat antinyeri, ya, seperti yang untuk mengurangi peradangannya, dan juga kalau perlu kita berikan antibiotik profilaksik saja. Ya, dan selanjutnya pasien dianjurkan harus memakai stocking vaskuler, ya, stocking khusus yang mempunyai tekanan khusus, dan harus dipakai selalu khususnya apabila pasien melakukan aktivitas berdiri lama atau duduk lama. Dan juga pasien diharapkan untuk mengurangi dulu olahraga berat, ya, kegiatan-kegiatan yang berat. Biasanya pasien dilakukan untuk olahraga yang ringan atau jalan kaki saja. Dan juga kita lakukan juga pasien diharapkan tidak melakukan mandi air panas, contohnya, atau dikompres air panas. Ya, tadi selain itu saya juga menghimbau kita menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan perburukan dari penyakit kornis venus insuficien. Seperti kalau bisa, jangan terlalu lama berdiri, ya, atau duduk, ditekuk. Nah, kalau Anda melakukan itu seperti dalam perjalanan jauh, atau di mobil, atau di pesawat, sebaiknya memakai stocking vaskuler. Dan juga kaki sebaiknya diangkat, ya, sambil dilakukan exercise, ya, telapak kaki digerakkan pleksi, dorso-pleksi begini, ya, kira-kira 15 menit. Nah, juga sebelum tidur, 15 menit, angkat kaki kira-kira dua bantal, ya, lebih tinggi dari dada, untuk membuat darah itu kembali ke jantung dengan lebih lancar. Dan juga saya himbau kurangi makan yang berlemak, perbanyak sayur dan buah-buahan. Ya, memang ada obat-obat yang khusus, ya, untuk parises yang bisa juga dikonsultasikan pada dokter Anda apabila Anda mempunyai keluhan yang sudah lebih parah. Nah, demikian, guys, saya sudah membahas mengenai EFLA, dan juga saya mengharapkan tetap hidup sehat, olahraga teratur, ya, hindari olahraga yang berat, yang loncat-loncat atau angkat-angkat berat, makan sehat, cukup tidur, ya, dan juga hindari hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kira-kira ini penjelasan saya mengenai EFLA. Nanti kita akan lanjut kembali mengenai pengobatan alternatif lain dalam video berikutnya. Terima kasih. Ya, sekian penjelasan saya mengenai EFLA. Semoga bermanfaat bagi masyarakat semua. Dan sekali lagi, kalau konten ini bermanfaat, tolong share, like, dan subscribe, serta komen. Sampai jumpa lagi dalam konten-konten berikutnya. Salam sehat, Dr. Roy Man.